Halo apa kabar semuanya Semoga hari mau menyenangkan Hari ini kita akan belajar mengenai Kehidupan manusia purba Eropa 1 Pada manusia purba Eropa Pada homon yang tertali Sesungguhnya kita sudah belajar Mengenai berbagai jenis manusia purba Yang pertama adalah Dari manusia purba dari Tiongkok Dan kemudian akhirnya dari Asia juga Yaitu dari Afrika Dan kemudian akhirnya kita akan membahas mengenai Manusia purba Eropa yang pertama Seperti apakah manusia purba pada Masa homo neanderthalis ini Mari kita akan saksikan bersama-sama Homo neanderthalis ditemukan Di sekitar rembah sungai Neander Di Düsseldorf, Jerman Kalau misalnya di dalam homo neanderthalis ini Artinya adalah manusia kera dari Neanderthalis Homo neanderthalis adalah ditemukan seorang yang bernama Rudolf Virchow dan juga Fulford Dan maka dengan demikian Selain daripada Neander, mereka telah Menemukan berbagai spesies Yaitu di Stenenheim, Jerman Taufarel, dan juga di Petralona Yunani Kalau misalnya di dalamnya ini Kita sudah mengetahui dan sudah berkali-kali Kita pelajari bahwa Bukan mengenai dari manusia purba Eropa Tetapi ditemukannya di satu negara tersebut Misalnya yang dari Yang saya jelaskan tadi itu adalah Homo neanderthalis itu Yaitu adalah manusia purba Eropa yang ditemukan di Jerman Atau di daerah di Neanderthal Seperti itu yang terjadi pada masa itu sendiri Dan Rudolf Virchow dan juga Fulford telah meyakini bahwa ditemukannya satu sisi Yaitu Homo neanderthalis sebagai salah satu spesies manusia purba yang ada di Eropa Yang menjadi dalam pelajaran manusia purba dunia kita saat ini Dan bagaimanakah ciri-ciri dari hidup pada masa manusia purba Eropa itu Yaitu adalah Homo neanderthalis Yaitu hidup sekitar 1225 hingga 25 ribu tahun yang lalu Kemudian akhirnya yang kedua adalah rahang yang menonjol Dan yang ketiga adalah dagu yang tipis Dan memiliki volume otak sekitar 1400 hingga 1500 cc Kita sudah mengetahui bahwa Semakin besar volume otak Maka semakin cerdas dan bisa berpikir kritis Salah satu manusia atau manusia Manusia kerah Dan dengan demikian Setelah kita mendapatkan bahwa Homo neanderthalis hidup sekitar 125 hingga 25 ribu tahun yang lalu Ia kemudian akhirnya memiliki rahang yang menonjol Dagu yang tipis Memiliki volume otak sekitar 1400 hingga 1500 cc Dan yang paling utamanya adalah Badan tingginya yaitu untuk pria adalah 165 hingga 168 cm Dan yang kedua adalah untuk wanita adalah 153 hingga 156 untuk wanita itu sendiri Dan mengapakah ada yang pendek? Ini termasuk pendek dan seukuran orang Indonesia Mengapa? Karena di Eropa juga ada beberapa orang yang menjadi yang pendek pada masa itu Hingga akhirnya mungkin juga berevolusi Dan kemudian akhirnya meneruskan dari Homo neanderthalis ke Homo manusia-manusia Manusia-manusia purba berikutnya Seperti itulah yang menjadi perkembangan di dalam Homo atau mungkin manusia-manusia kerai Yang kemudian berkembang menjadi manusia modern Yang hingga saat ini kita akan melihatnya Dan kemudian akhirnya menjadi manusia modern atau Homo sapien Setelah kita mendapatkan berbagai ciri-ciri Dan kemudian kita mendapatkan berbagai hal Yaitu diantaranya adalah tentang ciri-cirinya Tentang siapa penemunya seperti Rudolfil Chow Dan juga Rudolfil Chow Dan juga tentang bagaimana kita melihat satu sisi Yakni kita lihat dulu ya Yaitu Rudolfil Chow dan juga Fulford Yaitu adalah Rudolfil Chow dan juga Fulford Maka dengan demikian Kita sudah mengetahui tentang bagaimana sih kehidupan dari Homo neanderthalis ini sendiri Yaitu adalah mereka adalah spesies yang lebih maju dari manusia purba lainnya Mengapa dengan demikian? Karena mereka sudah mampu membuat rumah dari kayu Dan yang kedua adalah Karena cuaca yang sangat dingin Spesies ini ternyata menjadi evolusi tersingkat manusia Mengharapkan dengan demikian Karena dengan ini Yaitu spesies ini sangat lemah Dengan iklim dan munculnya penyakit endemik Yakni adalah penyakit endemik Yang akhirnya mereka menjadi banyak yang mati Apa yang dimaksud dengan penyakit endemik? Kalau ngomong-ngomong kita boleh tahu Yakni adalah penyakit endemik Adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus atau juga bakteri Dan yang kedua adalah Mereka ini sangat lemah dengan iklim dingin Karena mereka tidak tahu bagaimana cara untuk bertahan hidup Jika rumah saja tidak cukup pada masa itu Mungkin pada saat itu iklim dingin itu sangat ekstrim Sehingga dengan demikian Rumah dari kayu Meskipun mereka sudah membuat rumah seperti itu Mereka akhirnya tidak bisa untuk menemukan salah satu kehangatan Misalnya selimut Atau mungkin pakaian yang bisa menutupi Menutupi mereka dari sinar yang dingin Atau mungkin dari suhu yang dingin Dan yang ketiga Itulah mengapa mereka hanya bertahan hidup maksimal selama 20 tahun Dan dengan demikian Manusia purba berjenis Homo nendertalis ini memiliki kepintaran yang cukup Yaitu mereka sudah membuat rumah Tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara untuk bertahan Dari iklim dingin dan penyakit endemik Yang pada saat itu sangat banyak terjadi pada Homo nendertalis atau sekitar 25 ribu tahun yang lalu Jadi kesimpulannya adalah bahwa Pada masa itu Homo nendertalis ini sudah memiliki berbagai macam cara Untuk bertahan hidup Disamping dengan ada yang namanya Volume otak yang cukup tinggi Yang menyebabkan mereka sudah bisa untuk berpikir Dan juga untuk perburu dan mukaan makanan Tetapi tidak bisa untuk bertahan hidup Terima kasih banyak sudah menonton teman-teman Dan sampai jumpa untuk kursus selanjutnya Dan selamat belajar Terima kasih telah menonton